Puluhan masa aksi melakukan aksi unjuk rasa mendesak Polresta Kendari untuk melakukan penjemputan paksa Andi Adi Aksar yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan dana milik PT. Kabayena Kromit Pratama. Aksi itu sendiri digelar di depan Ma Polresta Kendari pada Jumat pagi 24 Maret 2023. Koordinator lapangan Wahyu Saputra mengatakan Andi Adi Aksar yang merupakan Ketua Partai Girin Rasulawesi Tenggara diduga sudah beberapa kali bersentuhan dengan hukum. Jadi kami meminta kepada pihak kepolisian terutama Polresta Kendari untuk konsisten dan komitmen supaya bisa menjaga integritasnya di mata masyarakat bahasanya Polresta Kota Kendari ini merupakan salah satu lembaga kepolisian yang sangat berintegritas yang ada di Kota Kendari dan selain itu kami meminta pula untuk menyebut paksa daripada saudara Andi Adi Aksar dan kemudian hadir di pemeriksaan yang ada di Polresta Kota Kendari. Oleh karena itu, selain mendesak Polresta Kendari menjemput paksa Andi Adi Aksar, pihaknya juga meminta transparansi Polresta Kendari dalam hal tindak lanjut kasus penggelapan dana yang dilakukan Andi Adi Aksar. Kasat reskrim Polresta Kendari, AKP Fitriyadi yang menemui masa aksi mengatakan Kasus yang melibatkan Andi Adi Aksar telah dinaikkan statusnya ke penyidikan pada bulan Februari 2023 lalu. Terhadap dana perusahaan PC KKP Kabayanan Kromit Prataman Kemudian kami lakukan penyidikan di bulan Februari kita naikkan ke penyidikan kita naikkan ke penyidikan saksi kita periksa berapa orang itu termasuk pelapor kita periksa termasuk ahli kita periksa termasuk AAA sudah pernah diperiksa waktu penyidikan ya kemudian kita panggil semakin yang berkangkutan untuk hadir sebagai saksi yang seperti kita akan tahu tidak hadir kenapa tidak hadir? dia menyampaikan dia telepon ke penyidik bahwa ada kegiatan urusan yang rekan-rekan bilang tadi beliau itu ke partai ada urusan partai dirinya pun menegaskan kasus tersebut terus berjalan penyelidikannya dan akan segera menyelesaikan kasus yang menjerat Andi Adi Aksar Dari Kendari Tim Liputan Sultra TV melaporkan saya bertanya langsung jangan terlupa